Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali sahabat pecinta solawat dimanapun anda berada Seperti biasanya di dalam video kali ini saya akan membacakan lagi kisah keajaiban solawat Semoga dengan kisah keajaiban solawat ini bisa menambah semangat kita untuk lebih giat lagi dalam mengamalkan solawat Berikut ini kisahnya Yang pertama dari Ludepa Jadi ingat pengalaman saya kemarin Kerja di perusahaan asing Mau ibadah juga sulit Saya dalam hati gak serg kerja tapi sulit ibadah Eh malahan pas banget ada pandemi Kontrak saya gak diperpanjang Alhasil pulang kampung gak ada kerjaan Ini mungkin Allah ingin melihat saya memperbaiki ibadah saya Selama selesai solat Saya sering mendawamkan solawat Jibril Minimal seribu kali sehari Dan entah gimana ceritanya ATM sering banget masuk uang sebesar 1 juta Di saat butuh dana mau jual barang juga lebih cepat lakunya Bawaan juga lebih tenang Buat saudara seiman tetap istiqomah dan semangat dalam beribadah dan solawatnya Yang sabar pasti semua akan dipermudah Allah maha kaya semua mudah baginya Yang kedua dari Ujang channel Kalau saya baca solawat bukan untuk urusan dunia Tapi urusan akhirat Agar diberi syapaat oleh baginda Rasulullah SAW Di hari kiamat ntar Tapi kok aneh Setiap apa yang saya inginkan tercapai Pengen ini pengen itu selalu ada jalannya Yang penting ikhlas aja Pernah dengar sih Kejarlah akhirat Insya Allah dunia terlewati Insya Allah Yang ketiga dari Chaisa Chandra Subhanallah Dengan solawat Aku mendapatkan keajaiban yang bertubi-tubi Luar biasa dahsyatnya Semakin bersemangat aku bersolawat Sehari seribu kali solawat Jibril Mudah-mudahan istiqomah Alhamdulillah ya Allah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Mari kita senantiasa bersolawat Yang keempat dari Riri Ripa Alhamdulillah Semenjak mengamalkan solawat Hati menjadi tenang Dan emosi jadi terkontrol Rejeki pun datang dari arah yang tak disangka-sangka Semoga kita selalu istiqomah Ya teman-teman Yang kelima dari Arba Inah Subhanallah Walhamdulillah Setelah membaca solawat Terus-menerus Hati tenang Dimudahkan segala urusan-urusan Benar-benar Masya Allah Amalan solawat Semoga kita selalu istiqomah Bersolawat Ya saudara-saudaraku Yang keenam dari Tari Dinanti Anak juga sudah merasakan keajaiban solawat Ini adalah pengalaman pribadi anak Jadi gini Ayah saya itu seorang agen yang mempromosikan Dan menjual mobil-mobil bekas kepada orang lain Nah jadi saya lihat di Youtube Bagaimana keajaiban solawat Yang diceritakan seorang ustad Dan beberapa orang lainnya Sebelumnya saya memang sudah sering solawat Tapi gak tahu manfaatnya juga Untuk urusan dunia Setelah saya lihat ceramah ustad Yusuf Mansur Barulah saya tahu Kalau benda dan urusan lainnya Bisa disolawatin Jadi saya cobain ke mobil jualan ayah saya Yang terparkir di halaman rumah saya Sekitar dua atau tiga harian berturut-turut Setelah tiga harian bersolawat Satu hari kemudian lagi Alhamdulillah Mobil jualan ayah saya kejual Ke pembeli Ya Allah bergetar hati saya Saya juga ngerasain dengan solawat Urusan saya lebih mudah Misalnya saya udah setengah jam telat kampus Tapi pas datang ke kelas Dosen saya tetap bolehin saya masuk kelas Semenit kemudian Ada juga anak yang telat Tapi dia gak dibolehin masuk lagi Masya Allah Barulah saya sadar Kemudahan tersebut Saya dapatkan atas pertolongan Allah Karena salah satunya Saya rutin bersolawat Yang ketujuh dari Nadia Saya juga pernah alami hal-hal setelah bersolawat Setelah saya diberikan solusi sama ustad Saya punya niat cuma satu Yaitu bayar hutang Dan yang paling saya takuti Yaitu cincin kawin saya yang digadaikan sudah lewat jatuh tempo Dan hari ini tanggal 18 November adalah tanggal lelang Malam Jumat saya solat Saya berdoa Saya nangis Ya Allah kalau memang hutang saya harus dibayarkan dengan harta saya Asalkan jangan cincin kawin saya Dan malam Jumat itu setelah saya solat isya Saya langsung inbox dosen saya Saya ceritakan masalah saya Tapi tidak bilang kalau cincin kawin saya digadaikan Tiba-tiba saya nawarin jualan kakak saya Nah dosen saya langsung pesan lima bungkus Dan disuruh antar ke pegadaian Iseng-iseng saya tanya Kenapa harus di pegadaian Katanya dia harus membayar tagihan Terus saya juga bilang Saya juga punya tagihan sudah lewat jatuh tempo Yaitu besok lusa Tiba-tiba aja dosen saya Nyuruh saya buat bawa sekalian surat saya Kalau dibawa 100 ribu dia bayarin Ya Allah saya nangis bahagia Besoknya kita ketemuan Dan benar saja Saya ganti surat gadehan Cuma 87 ribu Dan dibayarin sama dosen saya Habis itu saya ditraktir makan Alhamdulillah ya Allah Tak ada yang tak mungkin bagi Allah Yang penting kita sungguh-sungguh berdoa Pasti Allah kabulkan Amin Yang kedelapan dari Rosmi Wati Alhamdulillah Ustadz Setelah saya bersolawat Kemarin ini Belum satu bulan Saya dapat rezeki yang tidak pernah saya bayangkan Walaupun dari kakak kandung sendiri Biasanya sulit Ustadz Minta pun gak dikasih Tapi Alhamdulillah Berkat solawat Saya dikasih uang yang cukup besar bagi saya 50 juta Bagi sahabat semua Yang mau mengamalkan Solawat Nabi Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Silahkan dibaca 400 kali Ba'da isa Atau yang mau mengamalkan Solawat jibril Sollallahu ala muhammad Silahkan dibaca 5000 kali setiap hari Semoga dengan wasilah amalan solawat tersebut Hajat-hajat sahabat semua Dikabulkan Allah Ta'ala Oleh karena itu Sahabat semuanya Mari kita perbanyak solawat Semakin banyak kita bersolawat Maka semakin besar ampunan Allah Ta'ala Dan semakin mudah hajat kita tercapai Sampai disini dulu Video tentang kisah keajaiban solawatnya Nantikan di video selanjutnya Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh